Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini edisi 19 Oktober 2023 Berita utama Sulsel Maju di Era Baru Momentum peringatan ulang tahun Sulawesi Selatan ke 354 tahun mengusung tema Era Maju Sulsel menuju Indonesia Maju Momentum perayaan kali ini cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya pasalnya diperingati di tengah-tengah masa transisi pemerintahan dengan penjabat gubernur baru Bahtiar Baharudin yang telah mencanangkan sejumlah program prioritas yang harus segera direalisasikan Berita selanjutnya, Ganjar Mahfud Pasangan Ideal Mahfud MD secara resmi diumumkan menjadi calon wakil presiden pendamping calon presiden Ganjar Pranowo Duit pasangan ini dinilai sebagai pasangan yang pas untuk dipilih pada pemilihan presiden 2024 mendatang Berita terakhir, ajak media lawan informasi hoax Jelang pemilu Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Inspektor Jenderal Setia Budi Mumpuni Harsel mengajak seluruh insan pers bersinergi Jelang pemilu 2024 khususnya dalam menangkal berita hoax agar keamanan dan ketertiban tetap terjaga dalam mewujudkan pemilu damai 2024 Demikian headline news hari ini untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas!